Pemirsa pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon melaju ke putaran kedua usai menaklukan ganda asal Korea Selatan di ajang Daihatsu Indonesia Masters 2021. Sementara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana membuat kejutan dengan menyingkirkan senior mereka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Kampuran antara duo ganda putra Indonesia. Ganda putra nomor satu dunia asal Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon belum menemui kendala berarti pada bapak pertama Daihatsu Indonesia Masters 2021. Bertanding melawan wakil Korea Selatan Choi Solgyu dan Kim Wonho di Bali International Convention Center and West End Resort Nusa 2, Bali, The Minions menang dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17 selama 43 menit bermain. Dengan hasil ini, Kevin Marcus melaju ke bebek kedua dan akan menghadapi pasangan asal Perancis Lukar Korvi dan Ronan Wabar. Ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana berhasil membuat kejutan pada 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2021. Bertanding melawan senior mereka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di Bali International Convention Center and West End Resort Nusa 2, Bali, Fikri Bagas menjalani laga ketat. Fajar Rian sempat unggul 21-13 pada game pertama. Oh, lebar pempirsa dan akhirnya game kedua dimenangkan. Namun, Fikri Bagas mampu membalasnya di dua game berikutnya dengan skor 21-18 dan 22-20. Fikri Bagas pun melaju ke 16 besar dan akan melawan Goh Shefei dan Nur Izuddin asal Malaysia. Bagas yang berhasil mengalahkan Fajar.